Jokowi harap 27 ruas jalan yang diresmikan di Sulsel dapat perbaiki konektivitas antar daerah. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, resmikan 27 ruas jalan di Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis, 22 Februari 2024. Ruas jalan yang diresmikan tersebut merupakan pelaksanaan impres jalan daerah, IJD. Siang hari ini saya resmikan 27 ruas pelaksanaan impres jalan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, kata Jokowi. Presiden mengatakan bahwa pada tahun 2023 pemerintah pusat telah memberikan anggaran sebesar Rp669 miliar untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membangun dan memperbaiki 201 km jalan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Ada 27 ruas jalan yang dibangun dan diperbaiki, hari ini telah selesai, ungkap Presiden. Presiden menyebut anggaran tersebut akan terus ditingkatkan. Presiden berharap pembangunan ruas-ruas jalan tersebut akan memberikan banyak manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Kita berharap jalan-jalan di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan semuanya bisa halus, mulus akan memperbaiki konektivitas antar daerah dan antar provinsi, ucap Presiden. Sementara itu, Indriani, salah seorang warga sekitar mengaku sangat bersyukur dengan pembangunan ruas jalan tersebut. Menurutnya, jalan yang tadinya rusak dan banyak menimbulkan korban jiwa kini sudah lebih baik. Alhamdulillah sudah baik, sudah bersih tidak ada berlubang lagi. Sebelumnya, parah, rusak-rusak sampai ada korban jiwa meninggal kecelakaan, tutur Indriani. Senada, Syahrir, warga lainnya turut merasakan manfaat dari keberadaan jalan tersebut. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Saya mewakili warga setempat sangat berterima kasih atas instruksi Presiden programnya Jalanan Impres kami masyarakat di sini terhusus pangkep itu sangat berterima kasih atas program Pak Jokowi ini. Kami sangat menikmati dan terima kasih atas 10 tahunnya Pak Jokowi, ucap Syahrir. Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, PJ, Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, serta Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau.